Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga teman-teman yang menyaksikan juga selalu sehat-sehat Abikku yang jelas tahun ini menyambut Ramadan dalam situasi yang berbeda Ada banyak tradisi yang tidak bisa kita lakukan Ada banyak hal yang dulu kita lakukan tahun lalu, tahun ini harus kita kurangi Bagaimana harusnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan di kalawabah seperti ini Abikku Betul Yang pertama dulu Kebaikan itu banyak Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat Banyak Kegiatan bisa bermacam-macam Semuanya bisa dirustui Tuhan selama tulus dan positif Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu Ada prinsip dasar yang Abik ingin katakan kepada teman-teman yang merasa kecewa Bahwa tuntunan agama itu menyatakan menghindarkan keburukan Itu lebih baik daripada mendatangkan manfaat Memang bagus kita silaturrahim, kita ke masjid, kita iktikaf dan lain-lain sebagainya Itu bagus, tetapi kalau dia mengandung hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif Maka memperhatikan dampak negatif itu menjadikan kita boleh meninggalkan yang bermanfaat Nabi bersabda Tidak boleh ada hal yang memberi mawarrat buat diri Tidak juga kepada orang lain Nah dari sini prinsip-prinsip dasar ini dan masih banyak lainnya Menjadikan kita harus pandai-pandai memilih Apa yang harus kita lakukan, yang baik kita lakukan dalam masa pandemi ini Dan apa yang mestinya kita hindari Itu prinsip dasar Yang kedua yang Abik mau bilang begini Sebenarnya agama ini memberi alternatif-alternatif Banyak alternatif mengganti Kita mau ambil Pernah pada awal masa Islam Nabi itu sholat Dalam Al-Quran dikatakan 2 per 3 malam Atau 1 per 3 malam Atau setengah malam sholat Ada sahabat-sahabat beliau yang ikut di belakang Tetapi ada di antara mereka Yang harus bekerja di siang hari Ada di antara mereka Yang mencari rezeki atau pergi berjuang Ada di antara mereka yang sakit Maka Allah memberi alternatif Tidak usah sholat malam Baca Al-Quran Belajar Yang penting laksanakan sholat 5 waktu Zakat yang wajib Lalu bantu orang Sedekah Dan apapun kebaikan yang kamu lakukan Itu kamu akan dapat Ganjarannya di sisi Tuhan Jadi kalau cuma Sunnah-sunnah Jangan paksakan diri melakukannya Dengan mengakibatkan Mabarak buat diri atau orang lain Mau ke masjid Bagus memang di masjid Siapa yang jiwanya Tergantung Atau terkait dengan masjid Saksikanlah bahwa dia orang baik Itu sabda Nabi Bagus Tetapi Kalau ada mularat Jangan ke masjid Kenapa jangan ke masjid Nabi juga bersabda Bahwa Allah telah memberikan Kepadaku Lima keistimewaan Yang tidak diberikan Pada umat-umat yang lalu Salah satu di antaranya adalah Allah Menjadikan persada bumi ini Masjid buat umat Jadi persada bumi itu Bisa menjadi masjid Semuanya bisa untuk bersujud Semuanya bisa untuk bersujud Untuk taat kepada Allah Untuk mengabdi kepadanya Mengabdi kepada kemanusiaan Bumi ini adalah alat penyucian Buat umatku Menyucikan diri Menyucikan jiwa dan sebagainya Bukan hanya dalam arti tayammu Ya kan Jadi ini yang harus kita fahami Terawih Bagus Terawih Ya kan Nabi bertawih Tapi tau kan anak Nabi terawih cuma tiga malam Tiga malam di masjid Sisanya di rumah Nabi seperti itu Nabi seperti itu Jadi terawih itu Istilah terawih itu Baru dikenal pada masa Sayyidina Umar Pada saat Nabi Nabi bertawih hanya tiga malam Di masjid Nabi bertawih tiga malam Ada yang ikut di belakang beliau Terus setelah tiga malam Oh ini makin banyak orang nih Udah saya sholat di rumah aja Kenapa Bi? Kata Sayyidina Aisyah Beliau takut Diwajibkan Atau beliau takut Orang anggap wajib Bahwa sholat terawih di masjid Di masjid Bahwa sholat terawih wajib Jadi Terawih itu nanti Di zaman Sayyidina Umar Beliau yang anjurkan Ini sholat sendiri Itu sholat berdua Udah deh Jangan sholat Sendiri-sendiri Lahirlah iman Lahirlah Sholat di masjid Tapi kalau mau ikuti Nabi Nabi tidak berkata Bahwa sholat di masjid Itu buruk Tetapi Situasi sekarang Menghasiskan kita sholat di rumah Dan bisa jamaah Bisa jamaah dengan anak-anak Bisa jamaah dengan istri Iya kan? Jadi tidak Tidak ada masalah Jangan risaukan ini Karena sekali lagi Tidak boleh ada madarat Buat diri Tidak juga buat orang lain Oke Insya Allah Demikian teman-teman Memang singkat saja Tapi insya Allah Shihab dan Shihab akan hadir setiap hari Selama bulan Ramadan Dan mudah-mudahan Bisa menjawab sedikit banyak pertanyaan teman-teman Mungkin masih ada yang mengganjal Mungkin masih ada yang galau Karena kita menghadapi bulan Ramadan ini Dengan situasi yang berbeda Mudah-mudahan kita bisa jawab Kegalauan-kegalauan itu Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman Kita ketemu lagi besok insya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya